Intro Perbedaan Memahami Bid'ah dan Larangan Nabi Sampai saat ini Aswajah dan Salafi bersikukuh dalam memahami apa yang harus kita jauhi dan yang kita tinggalkan Menurut Salafi, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi harus kita tinggalkan, bid'ah katanya Dan sesuai sabda Nabi bahwa setiap bid'ah adalah sesat Menurut Aswajah tidak begitu Yang harus ditinggalkan adalah hal-hal yang dilarang oleh Nabi Bukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Mana dalilnya? Allah berfirman Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah Al-Hashr ayat 7 Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita Bahwa yang harus ditinggalkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Untuk lebih jelasnya Yuk kita simak bersama penjelasan dari guru kita Ke Haji Ma'ruf Hauzin berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du Yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat Kita akan membahas satu permasalahan Dimana ada sebuah amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Lalu kita hari ini mengamalkannya Boleh ataukah tidak? Mari kita lihat perbandingannya Ada sebagian dari saudara muslim kita Mereka mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Harus kita tinggalkan Sekali lagi menurut sebagian kalangan ini Kalau Nabi tidak melakukan maka harus kita tinggalkan Nabi tidak melakukan maulid Nabi Nabi tidak melakukan tahlil tujuh hari Nabi tidak melakukan doa istiwasa bareng-bareng Nabi tidak melakukan hal-hal yang kebanyakan oleh umat islam sekarang melakukan Maka menurut mereka Karena Nabi tidak melakukan harus kita tinggalkan Jadi ukuran mereka Jika tidak dilakukan oleh Nabi harus kita tinggalkan Ada sebagian lagi dari umat islam Berbeda cara pandangnya Menurut mereka yang harus ditinggalkan itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi Tetapi kalau Nabi melarang Menurut cara pandang yang kedua ini Karena tidak ada hadis yang melarang maulid Nabi Maka kita boleh melakukan maulid Nabi Karena tidak ada hadis yang melarang kirim pahala Maka kita boleh kirim pahala Tidak ada hadis yang melarang kumpul-kumpul untuk zikir bersama Maka kita boleh Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda Sekali lagi yang satu mengukurnya itu tidak dilakukan Nabi Otomatis tidak boleh dilakukan Menurut yang kedua bukan begitu Selama tidak ada larangan Berarti kita boleh mengerjakannya Mana dalilnya Karena terus terang kita tegaskan Kita aswajah berada di bagian kedua ini Mana dalilnya Dalil kita ini Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kita Maka terimalah Dan apa yang dilarang oleh Nabi Maka kita tinggalkan Sekali lagi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita Yang diperintah untuk ditinggalkan itu Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi Tetapi yang dilarang Sekali lagi sudah saya tulis tebal bahwa Yang dilarang itulah yang harus ditinggalkan Jadi Kalau Nabi melarang berzina Maka kita tinggalkan zina Nabi melarang mencuri Maka kita tinggalkan mencuri Nabi melakukan hal-hal yang oleh Nabi Dilarang Maka itu yang harus kita tinggalkan Sementara yang tidak Dilarang oleh Nabi Boleh kita lakukan Contohnya bagaimana Ini yang kemudian terdapat dalam hadis Riwayat Imam Bukhari dan Riwayat Imam Muslim Nabi memperkuat ayat diatas Iza nahaitukum ansya'in fajitanibu Kalau Nabi Kalau aku Kata Nabi melarang sesuatu Maka kalian tinggalkan sesuatu itu Jadi Nabi tidak bersabda Kalau saya tidak melakukan sesuatu Kalian tinggal Bukan begitu Sekali lagi yang dilarang oleh Nabi Yang harus kita tinggalkan Sehingga Tidak mungkin Kalau Allah sampai lupa Terhadap larangan Tetapi larangan itu Tidak disebutkan Di dalam Al-Quran Makanya di dalam hadis ini Nabi bersabda Ma'a hallallahu fi kitabihi Fahu halal Apa yang telah dihalalkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Maka hukumnya halal Wa ma haramahu wa haram Dan yang telah diharamkan oleh Allah Maka itu haram Wa ma sakata'anhu fa hu'afun Kalau ada sesuatu yang oleh Allah Didiamkan Oleh Allah tidak disebutkan Keharamannya Maka itu adalah dispensasi Kalau memang tawassul kekuburan itu syirik Mestinya Al-Quran yang mengingatkan Kalau tawassul kemakam orang soleh itu dilarang Mestinya Nabi yang menyampaikan Lah ini tawassul kekuburan Nabi tidak melarang Al-Quran juga tidak melarang Berarti itu sesuatu yang boleh Kemudian Ini contohnya Contoh bagaimana yang tidak dilakukan oleh Nabi Tetapi dilakukan oleh para sahabat Yaitu ketika Abu Bakar Kemudian dikatakan oleh Umar Sayyidina Umar saat itu ingin Mengumpulkan menghimpun Al-Quran Menjadi satu mushab Lalu Abu Bakar berkata Wahai Umar Bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Kata beliau Lalu Sayyidina Umar mengatakan Wallahi huwa khair Huwa wallahi khair Wahai Abu Bakar Demi Allah Al-Quran dikumpulkan menjadi satu Itu adalah sesuatu yang baik Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar Oleh Allah dilapangkan dadanya Untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Kemudian Berikutnya Ini contoh yang simpel Di hadis ini Di hadis ini disebutkan oleh sahabat Anas Iqtamara Rasulullah Rasulullah Arba'a Umarin Nabi melakukan umrah Sebanyak empat kali Di dalam hidup beliau Kunluhunna Maulid di bulan Rabiul Awal Kita juga melakukan umrah Berarti sekali lagi Bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi yang harus kita tinggalkan Tetapi yang dilarang oleh Nabi itulah yang harus kita tinggalkan Sekali lagi Selama Nabi tidak melarang Tidak kita temukan Nabi melarang maulid Nabi tidak pernah melarang melakukan ziarah dengan membaca Quran Nabi tidak pernah melarang melakukan tawassul di makam orang-orang soleh Berarti selama Nabi tidak melarang Kita boleh Kenapa? Sebab sekali lagi Yang mesti kita tinggalkan itu Adalah yang dilarang oleh Nabi Bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Kalau patokannya Kalau barometernya itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Betapa banyak Sekali lagi betapa banyaknya Apa buktinya? Nabi tidak pernah taraweh sampai menghatamkan Al-Quran Di Mekah sampai saat ini Tarawehnya itu tiap tahun di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran Nabi tidak mengamalkan itu Nabi tidak memerintahkan dalil Qurannya juga tidak ada Berarti sekali lagi Barometer ukurannya itu adalah Sejauh mana Nabi melarang Ketika Nabi tidak melarang Lalu kemudian ada ulama yang berijitihat Maka boleh kita lakukan Tahlil tujuh hari Tidak ada Nabi melarang hal itu Kemudian kita bersedekah atas nama mayit pada 40 hari Pada 100 hari Nabi tidak melarang itu Karena tidak ada larangan Maka boleh untuk dilakukan Selama dalam masalah itu diamalkan oleh para ulama Bukan berarti kemudian kita ngarang-ngarang sendiri Tidak Sebab koridor Ijitihat di dalam agama itu Harus dilakukan oleh para ulama Yang memiliki kredibilitas Di dalam masalah ijitihat Baca Quran Ada ijitihat ulamanya Baca Quran di kuburan Baca Quran pahalanya dikirim untuk orang meninggal Ada ijitihatnya Sementara kita orang awam Tidak boleh ngarang-ngarang Tidak boleh membuat-buat Kecuali kalau memang sudah dilakukan oleh para ulama kita Dalam ijitihatnya Sekali lagi Perdoman yang kemudian kita Jadikan patokan di dalam berhujjah Adalah Dalam ayat yang terdapat Dalam surat Al-Hashr ayat 7 Selama Nabi tidak melarang Maka Boleh untuk kita lakukan Kalau ada salafi yang mengatakan Ini wahai akhi Ini bid'ah Nabi tidak melakukan Kita jawab dengan surat Al-Hashr ini Wahai saudaraku Yang dilarang Yang harus kita tinggalkan itu Bukan tidak dilakukan Nabi Tetapi yang dilarang oleh Nabi Sekali lagi Dalil bid'ah yang disampaikan oleh salafi itu Dapat kita patahkan Dapat kita Konter menggunakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hashr Semoga ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf yang tak terhingga Kalau ya ada yang tidak mendengarkan dari awal Anda masih bisa Review kembali dari awal Sekali lagi Kita tidak perlu lama-lama Ngajinya Yang penting Satu hadis Satu tema Terbahas secara fokus Secara mendalam Sekali lagi Mohon maaf yang tak terhingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih